Intro Kesadaran akan pentingnya uji emisi kendaraan berkala masih minim di tengah masyarakat. Padahal dengan uji emisi secara rutin, pengendara dapat mengetahui kondisi kendaraan serta mengambil langkah perbaikan jika kualitas emisi melampaui ambang batas guna mengurangi polusi udara. Hal ini mendorong Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuat aplikasi uji emisi elektronik berbasis Android yang dinamai e-Uji Emisi. Aplikasi ini menyediakan berbagai informasi serta layanan pendaftaran untuk melakukan uji emisi. Tak hanya itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan direktori bengkel yang melayani uji emisi kendaraan dengan teknologi Global Positioning System atau GPS untuk mencari lokasi uji emisi terdekat. Sedikitnya 218 bengkel yang melayani uji emisi telah terdaftar dalam aplikasi ini. Jadi awalnya kita bangun aplikasi ini, kita melihat masyarakat itu sangat kurang minim informasi terkait dengan uji emisi kendaraan di DKI Jakarta ini. Mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan uji emisi, kemudian di mana, terus bagaimana mengeceknya. Masyarakat sangat kurang. Jadi ini mengurangi rasa ingin, keinginan mereka untuk melakukan uji emisi. Inilah aplikasi ini kita buat agar masyarakat lebih aware untuk melakukan uji emisi ini. Aplikasi e-Uji Emisi juga mencatat sejarah pengujian emisi kendaraan sesuai dengan nomor polisi. Dengan begitu, para pengendara dapat mengetahui jadwal pengecekan uji emisi selanjutnya yang se-yogyanya dilakukan 6 bulan sekali. Kedepannya aplikasi ini akan diintegrasikan dengan sistem perpajakan serta perparkiran. Masyarakat aktif melakukan pengecekan emisi kendaraan mereka. Misalkan seperti SAMSAT. SAMSAT kan terkait dengan pajak, pajak kendaraan bermotor. Kita akan integrasikan ke sana. Ketika nanti uji emisi menjadi sebuah kewajiban untuk salah satu persyaratan untuk perpanjangan pajak kendaraan bermotor, kita akan langsung sambungkan saja. Tinggal tarik nomor kendaraannya, oh ini sudah uji emisi, berarti dia bisa lanjut untuk perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Aplikasi EUG emisi diharapkan mendorong lebih banyak lagi masyarakat untuk aktif melakukan uji emisi kendaraan mereka yang pada akhirnya mendorong perbaikan kualitas udara di ibu kota.